Dewi Sri Tanjung mencari ayah kandung jilid empat tamat. Ia at untuk menambah semangatnya Dewi Sri Tanjung mengelebatkan pedang pusakannya menusuk ke arah metu dan leher sambil berteriak. Nyaring. Akan tetapi betapa kaget gadis ini ketika tiba-tiba melihat keluarnya asap hitam dari telapak tangan lawan, lalu menyambar ke arah dirinya ketika telapak tangan kakek dikebutkan. Hawa yang panas segera menyambar mukanya dan gadis ini kaget serta melompat mundur, menarik pedangnya sambil berjungkir balik. Pada saat ia sedang memunahkan tenaga dorongan lawan dan pengaruh hawa panas tadi, mendadak ia mendengar suara yang amat mengejutkan. Dar suara benturan tenaga amat hebat, menggelegar bagai guntur. Baru saja ia berdiri tegak, sudah terdengar suara halus masuk telinganya, Tanjung, ahaha, tak kusangka aku dapat bertemu kau di sini. Tanda petik. Ketika ia menoleh, serunya, ohaha, kau, Surya, Lelana, aduh, mengapa engkau berada di sini? Marilah kita mundur. Guruku sekarang sudah menolong kau dari maut Surya Lelana mengajak dengan halus sambil menarik lengan gadis ini. Dewi Sri Tanjung menurut, hatinya tiba-tiba saja merasa besar dan gembira sekali, dapat bertemu dengan pemuda yang sudah ia kenal baik. Akan tetapi ketika teringat tingkah laku Surya Lelana waktu itu, tiba-tiba saja ia mengibaskan tangannya dan wajahnya berubah merah agak malu. Untuk menutupi perasaannya ia cepat mengamati kegelanggang. Ternyata kakek ganas lawannya tadi sekarang sudah berkelahi sengit melawan seorang laki-laki setengah umur. Bertubuh tegap, dan pakaiannya seperti petani. Perkelahian itu berlangsung cepat dan sengit. Angin pukulan menyambar asap hitam sedangkan dari telapak tangan guru Surya Lelana menyamhar asap buama putih. Surya, ujar Dewi Sri Tanjung tanpa memalingan muka. Engkau tadi bilang, dia gurumu. Apakah dia Mpu Mada? Atau Mahapati Gajah Mada? Siapa lagi guruku kalau bukan beliau sahut Surya Lelana sambil tersenyum? Guru menolong engkau pada saat tepat. Pada saat dirimu dalam ancaman bahaya. Oh, kalau demikian. Tanda petik. Aku dan guru sudah lama hadir, sejak engkau masih bersembunyi di belakang batu. Ohaha jadika sudah mendengar seluruhnya. Benar. Tetapi guru masih cukup sabar menunggu kesempatan yang tepat. Maka setelah engkau terancam oleh bahaya itu, guru muncul dan menangkis pukulan kakek itu. Dar tiba-tiba terdengar lagi benturan nyaring. Si tangan iblis terhuyung mundur lebih tujuh langkah ke belakang, sedang Mpu Mada juga terhuyung ke belakang tetapi hanya dua langkah saja. Si tangan iblis mendelik dan dadanya berombak. Bentaknya, siapa kau? Mengapa sebabnya engkau mencampuri urusanku? Hem. Taruno. Engkau lupa kepadaku? Si tangan iblis mengamati lawannya penuh selidik. Akan tetapi kakek ini tidak juga dapat mengenal kembali, siapakah laki-laki di depannya sekarang ini? Siapa kau bentaknya lagi? Taruno. Belum lama, engkau tadi sudah menyebut namaku. Mengapa engkau sudah lupa lagi? Engkau sudah memfitnah aku, menyebar bisa kepada cucu-cucumu, bahwa akulah yang sudah menghancurkan keluargamu. Kapankah itu terjadi? Kau, kau kah Mpu Mada yang sekarang menjadi Mahapati Majapahit itu? Si tangan iblis terbelakang tidak percaya. Sebab kalau benar orang yang di depannya sekarang ini Gajah Mada, mengapa pakaiannya sederhana, dari kain kasar, seperti layaknya pakaian para petani? Memang sudah menjadi kebiasaan Mahapati Gajah Mada, suka sekali meluangkan waktu masuk dan keluar desa, guna mengetahui keadaan dan kehidupan para kawulah Majapahit. Maksudnya agar dirinya mendapat bahan-bahan laporan maupun masukan yang berguna bagi usahanya memajukan dan memakmurkan kerajaan Majapahit. Dalam perjalanan keluar dan masuk desa ini ia melepas pakaian kebesarannya, mengganti dengan pakaian seperti layaknya petani. Dengan demikian Gajah Mada akan dapat berbicara dari hati ke hati dengan para kawulah kecil. Ia bisa mendengar keluhan atau kekesalan hati mereka, unek-uneknya, akibat kebutuhan kawulah belum tercukupi oleh pemerintah. Gajah Mada meninggalkan ibu kota Majapahit semenjak sepekan lalu. Ia hanya disertai muridnya, Surya Lelana, sekaligus untuk melatih pemuda ini agar pandai mengenal kebutuhan para kawulah. Secara kebetulan saja Gajah Mada dan Surya Lelana lewat di hutan ini. Surya Lelana kaget ketika mengenal Dewi Sri Tanjung yang bersembunyi di belakang batu, dan hampir saja pemuda ini melompat dan mendapatkan Dewi Sri Tanjung, gadis sederhana yang kuasa memikat hatinya itu. Akan tetapi Gajah Mada yang selalu waspada cepat mencegah, Surya. Mau kemana? Bapak, gadis itu, gadis berbaju biru di belakang batu itu, adalah murid tua guru tunjung biru. Murid ingin sekali datang menemuinya, Dali Surya Lelana. Dengan bijaksana Mpumada berkata, Surya, biarkanlah dahulu, dan jangan kau ganggu. Agaknya dia sedang memperhatikan mereka berkelahi itu dan tentunya mempunyai kepentingan pula. Tetapi apabila ternyata dia terancam bahaya, barulah kita muncul dan menolong. Sekarang duduk dan tenanglah. Dan mari kita melihat perkelahian itu. Tetapi Bapak, Dewi Sri Tanjung tidak pernah meninggalkan tempat tinggal wa guru. Mengapa tiba-tiba dia sekarang di hutan ini? Murid menjadi khawatir apabila telah terjadi apa-apa atas diri wa guru. Surya Lelana berdalih menggunakan kekhawatirannya terhadap Kia Geng Tunjung Biru. Tetapi maksud yang sebenarnya agar dirinya bisa diberi izin bertemu dengan gadis itu. Namun Mpumada seorang sabar yang luas pandangan. Katanya halus, Surya, sabarkan hatimu. Kalau benar telah terjadi apa-apa atas diri kakang Tunjung Biru belum terlambat kita bertindak. Demikianlah yang sudah terjadi. Kalau Dewi Sri Tanjung mengintip perkelahian yang terjadi antara Serindah melawan Kaligis dan Sangkan, di tempat lain terdapat pula orang yang mengintip. Munculnya si tangan iblis dan Sarwiyah tadi segera mengubah keadaan. Namun kemudian hati pemuda ini semakin tegang, ketika Dewi Sri Tanjung harus muncul karena kehadirannya diketahui oleh si tangan iblis. Lalu betapa bangga hatim Pumada maupun Surya lelana ketika mendengar ucapan Dewi yang tanpa gentar, membantah tuduhan si tangan iblis. Dan malah tanpa ragu lagi gadis itu sudah menganggap si tangan iblis sebagai pemerontak. Rasa bangga ini kemudian berkembang menjadi kagum dan memuji, ketika Dewi Sri Tanjung tanpa gentar sedikit pun melawan keroyokan Sarindah maupun Sarwiyah. Namun rasa kagum itu kemudian berubah menjadi berdebar tegang, ketika Dewi Sri Tanjung berani menghadapi si tangan iblis. Ternyata kemudian Dewi Sri Tanjung memang tidak mengecewakan. Gerakannya gesit, sehingga serangan lawan selalu luput. Kalau saja si tangan iblis tidak menggunakan Aji Mega Lengking yang mengeluarkan asap hitam. Dari telapak tangannya, agaknya Mpumada belum juga mau keluar dan menolong. Demikianlah yang terjadi, mengapa tiba-tiba Mpumada dan Surya lelana muncul di hutan ini? Dan sekarang si tangan iblis berhadapan langsung dengan musuh bebu yutannya. Sepasang malah si tangan iblis menyala. Bentaknya, Mpumada. Siapakah yang menyebar bisa? Apakah hengka sudah menjadi pengecut? Ingkar akan apa yang sudah engkau lakukan sendiri, membunuh anakku Karimun? Hem, Mpumada mendengus dingin. Sesungguhnya aku tidak ingin bicara masalah yang sudah hamat lama berlalu itu. Akan tetapi karena hengka sendiri yang mengungkit-ungkit, biarlah sekarang semua tahu dan terbuka matanya. Mpumada berhenti dan menatap tajam si tangan iblis. Lalu, apakah hengkau lupa ketika itu, anakmu kebua Karimun bersama aku sebagai Bekel Bayangkara, mengawal keselamatan Raja Jaya Negara yang meninggalkan ibu kota Majapahit secara diam-diam? Akan tetapi setelah tiba di berdander, anakmu Karimun minta diri untuk pulang. Tetapi apakah sebabnya kau bunuh begitu saja hardi si tangan iblis? Dan salahkah kalau anakku minta diri untuk pulang menjenguk keluarganya? Hehehehe, Mpumada terkekeh. Orang lain dapat kau tipu dan dapat kau kelabui, tetapi aku tidak mungkin. Kebuka Karimun, anakmu laki-laki itu, diam-diam sudah merupakan sekutumu, dan juga sekutu Kuti itu, jelas bermaksud membocorkan tempat persembunyian Raja yang aku selamatkan dan kulindungi. Engkau sebagai pembantu Kuti, bersekongkol dengan anakmu, agar dapat menangkap dan menawan Raja. Bukankah ini benar? Mpumada berhenti sambil memandang si tangan iblis penuh selidik. Dan sejenak kemudian ia baru meneruskan, Hei Taruna! Katakan terus terang bukankah sudah tepat? Apabila petugas yang berhianat harus dibunuh mati. Mpumada berhenti lagi mengambil nafas. Sejenak ia meneruskan. Sekarang jawablah pertanyaanku. Apakah maksudmu memfitnah aku sebagai pembunuh istri kebuka Karimun dan ibu dari cucumu itu? Padahal, bukankah perempuan itu mati oleh tanganmu sendiri yang berlumurah darah? Mendengar kata-katampumada ini, betapa kaget Sarindah maupun Sarwiyah. Benarkah kakeknya sendiri yang sudah membunuh ibunya? Tetapi mengapa sebabnya kakeknya ingkar dan melemparkan tuduhan itu kepada orang lain? Namun sebagai cucu, mereka tidak lekas mau percaya. Sebab, sulit dipercaya seorang mertua sampai hati membunuh menantunya sendiri padahal masih mempunyai anak yang kecil-kecil. Akan tetapi kemudian betapa heran kakak beradik ini ketika mendengar bentakan kakeknya yang tidak memberi penjelasan, dan mereka menjadi kecewa bukan main. Keparat engkau. Gajah Mada. Pendeknya, semua peristiwa, engkaulah yang menjadi penyebabnya. Heh, 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 apakah sebabnya engkau tidak menjawab pertanyaanku? Taruno. Siapakah pembunuh perempuan yang menjadi ibu dari cucu-cucumu? Si tangan iblis sudah mengeram dan menerjang maju tanpa mau melayani pertanyaan maupun beradu mulut lagi. Sebab kakek ini khawatir apabila beradu tajamnya lidah tidak urung semuanya akan terbongkar rahasianya. Melihat kakeknya tidak dapat menjawab pertanyaan Pumada ini, sulit dilukiskan betapa penasaran perasaan dua gadis ini. Sebab kalau benar pembunuh ibunya malah kakeknya sendiri, jaiyah selama ini mereka dijejali dengan kebohongan. Yang semua itu disengaja oleh kakeknya sendiri dalam usahanya menutup rahasia dirinya. Dan betapa kecewa Sarindah maupun Sarwiah merasa ditipu mentah-mentah oleh kakeknya sendiri ini. Sarindah yang berangasan tak kuasa lagi menahan perasaan. Ia sudah menjerit nyaring lalu melompat dan lari sambil menangis. Sarwiah kaget dan cepat memburu sambil berteriak. Mbak you, mau kemana kau? Sarindah tidak peduli dan terus lari. Surya Lelana sudah menggerakkan tubuh untuk mengejar dua gadis itu. Tetapi Dewi Sri Tanjung menahan, mau kemana? Akanku tangkap gadis itu. Biarkan mereka pergi. Kasihan gadis itu, hatinya tentu terpukul setelah mendengar keterangan yang sebenamfa tentang keluarganya. Hem, mereka sudah yatim piatu. Dengan demikian, aku masih bernasib lebih baik dari mereka. Sekalipun sampai sekarang aku belum pemah berhadapan dengan ayah bundaku, tetapi tidak lama lagi aku bakal dapat bertemu. Surya Lelana tertarik dan lupa kepada kakak beradik itu. Ia tersenyum, wajahnya berseri, lalu bertanya, Kalau demikian, kau sudah memperoleh keterangan tentang orang tuamu. Lalu, siapakah Tanjung? Surya, aku belum tahu siapakah orang tuaku. Surya Lelana heran dapat jawaban ini. Sejenak kemudian ia bertanya, Bagaimanakah ini? Engkau tadi bilang bakal bertemu dengan ayah bundamu. Kalau belum tahu, bagaimanakah karamu bisa mencari? Gurumu yang memegang kunci rahasianya. Kakek hanya bilang, Aku harus ke ibu kota, Majapahit, Dan datang kepada gurumu sambil membawa surat kakek. Sungguh kebetulan sekarang ini, sebelum aku sampai di sana, Telah bertemu dengan gurumu di hutan ini. Hem, tetapi apakah sebabnya engkau sampai di hutan ini? Memang ada sebabnya. Kemudian gadis ini menceritakan apa yang sudah terjadi, Sejak meninggalkan gurunya, Sampai perjumpaannya dengan sangkan dan kaligis di Nganju. Ternyata dirinya tertipu dan hampir celaka di dalam hutan, Apabila dirinya tak dapat mengalahkan dua pemuda itu. Surya lelana geleng-geleng, marah dan geram. Jari tangannya ia kepalkan, Sedang giginya gemeretak, Dan sepasang matanya menyala. Entah apa sebabnya tiba-tiba saja pemuda ini menjadi amat marah Kepada dua pemuda yang mau berbuat kurang ajar kepada gadis ini. Sementara itu antara si tangan iblis dan gajah madam masih berkelahi mati-matian. Saking cepatnya gerak mereka, Tubuh mereka bagaikan lenyap dan yang tampak tinggal gulungan sinar wama pakaian masing-masing, Yang berkelebat ke sana dan kemari berpindah-pindah. Sambil berkelahi hati dan perasaan si tangan iblis dilanda kemarahan hebat. Ia menyembunyikan diri di Tosari dan puluhan tahun lamanya menggembeleng diri Guna mendapat kemajuan dalam lemu kesaktian. Di samping itu ia pun menggembeleng beberapa orang murid tidak kenal lelah dan kesulitan. Semua itu hanya dengan satu tujuan saja, Guna membalas dendam kepada musuh-musuhnya, Gajah Mada maupun Mpunala. Karena dua orang ini yang menjadi penyebab hancurnya keluarga. Sekarang tanpa sengaja dapat bertemu dengan salah seorang musuh itu. Sekarang berhadapan dengan Gajah Mada namun ternyata hasilnya tidak memuaskan. Baru menghadapi Gajah Mada seorang diri saja, Dirinya masih belum mendapat kegambaran pasti apakah dapat mengatasi. Terbukti ilmu yang amat diandalkan, Aji Mega Langking masih dapat dihalau oleh Gajah Mada. Apabila baru menghadapi Gajah Mada seorang diri saja belum mampu, Apalagi kalau harus memusuhi Nala. Kemudian para cucu dan muridnya yang sudah ia didik bertahun-tahun itu, Ternyata tidak ada gunanya sama sekali. Sebab di antara saudara seperguruan sendiri tiada kerukunan dan malah saling bunuh. Terdorong oleh cita-citanya ini, Ia telah berhasil membujuk Julung Pujud menjadi sekutunya. Tetapi ahaha, mana sahabatnya yang mau membantu itu? Sekarang dirinya sudah berhadapan dengan Gajah Mada, Tetapi Julung Pujud tidak muncul. Ahaha, betapa gampangnya membunuh. Gajah Mada ini, Kalau sekarang Julung Pujud muncul. Teringat kepada Julung Pujud, Sambil melancarkan serangan berbahaya, Si tangan iblis sudah berteriak nyaring. Maksudnya sudah jelas, Kalau Julung Pujud berada di tempat yang tidak jauh dari tempat ini tentu akan mendengar lengkingannya, Dan kemudian sahabatnya itu akan datang dan membantu. Gajah Mada mengerutkan alis. Sebagai seorang cerdik, berkedudukan tinggi dan luas pengalaman, Ia menjadi curiga dan menduga tentu si tangan iblis ini melengking dalam usahanya mengundang bantuan. Adalah amat berbahaya kalau dirinya harus berhadapan dengan dua orang lawan sakti sekaligus. Maka dirinya harus dapat mengalahkan lawannya ini sebelum bantuan itu datang. Tiba-tiba Care Berkelahinya berubah. Kalau tadi ia bergerak cepat seperti kilat, Sekarang gerakannya malah menjadi lambat. Tetapi dalam gerak lambatnya ini, Disusul oleh menyambarnya angin yang dasyat memukul, Setiap tangannya mengebut maupun mendorong. Makin lama sambaran anginnya semakin dasyat dan dari telapak tangan mengepul asap putih yang halus. Sadarlah si tangan iblis, Lawannya sekarang sudah menggunakan ilmu kesaktian yang membuat Gajah Mada amat terkenal, Ialah Aji Brahma Seta atau Api Putih. Itulah sebabnya dari telapak tangannya mengepul luat putih. Melihat lawan sudah menggunakan Aji Brahma Seta, Maka tidaklah mungkin dirinya dapat bertahan tanpa menggunakan Aji Mega Langking, Atau wawan hitam. Tetapi bagaimanapun dalam hati timbul keraguannya, Mungkinkah dirinya dapat mengatasi lawan? Tadi sudah terjadi percobaan, Ketika tangannya berbenturan. Dirinya terpaksat terhuyung sampai tujuh langkah, Sebaliknya Gajah Mada hanya surut dua langkah saja. Akan tetapi keadaan sudah hamat mendesak. Ia sudah dipaksa oleh keadaan yang tidak mungkin dapat ia hindari lagi. Kalau tidak cepat-cepat menggunakan Aji Kesaktiannya, Dirinya sendiri akan celaka. Dalam keadaan terdesak ini si tangan iblis menjadi nekat. Dua telapak tangannya segera saling gosok. Telapak tangan yang terdiri dari kulit dan daging ini, Mendadak berubah bagai api yang membara merah dan mengeluarkan asap hitam. Hampir berbareng dengan geraman dasyat dari kerongkongannya masing-masing, Tubuh mereka melompat ke depan. Dar terjadi benturan tenaga yang dasyat sekali. Dari dua macam Aji Kesaktian dan terjadi ledakan yang keras, Seperti ledakan halilintar di angkasa. Tubuh dua orang tersebut kemudian terhempas ke belakang Dan kemudian terhuyung-huyung seperti layang-layang putus talinya. Dua orang sakti ini sekarang wajahnya tampak berbeda. Gajah mada wajahnya pucat setelah terhuyung beberapa langkah ke belakang lalu jatuh terduduk. Dari mulutnya menyembur darah kental dan agak hitam, Sedang dadanya turun naik seperti kehabisan napas. Akan tetapi keadaan si tangan iblis lebih parah lagi. Wajah kakek dari Tosari ini sekarang menjadi hitam seperti hangus. Setelah terhuyung beberapa langkah ke belakang, Menyemburlah darah hitam cukup banyak, Lalu roboh terguling tidak bergerak lagi. Peristiwa itu menyebabkan Surya Lelana dan Dewi Seri Tanjung amat terkejut. Dewi Seri Tanjung sudah melompat maju menghampiri gajah mada. Tetapi Surya Lelana cepat menyambar lengan gadis itu. Jangan cegahnya tetapi, gurumu. Tanda petik. Surya Lelana menggeleng. Katanya, biarkanlah dahulu agar istirahat. Sekalipun guru terluka parah, tetapi tidak membahayakan. Setelah selesai mengatur pernapasan, guru akan segar kembali. Dewi Seri Tanjung memandang Surya Lelana dengan gelisah. Katanya, kau ini bagaimana? Gurumu jelas membutuhkan pertolongan. Tetapi mengapa engkau malah membiarkan gurumu menerita? Percayalah Tanjung. Guru tidak apa-apa, Surya Lelana menerangkan. Setelah berhasil mengatasi darahnya yang bergolak dan terguncang dalam dadanya sebagai akibat benturan tenaga tadi guru akan kembali seperti biasa. Melihat sikap Surya Lelana yang tenang dan mendengar ucapan pemuda itu yang tidak khawatir, Dewi Seri Tanjung tidak mendesak lagi. Kemudian perhatiannya beralih ke kakek si tangan iblis yang roboh miring tidak berkutik. Dan tiba-tiba saja bergolaklah rasa penasaran dalam dada gadis ini. Tadi dirinya hampir celaka dalam tangan kakek jahat itu. Apakah salahnya dalam keadaan kakek jahat itu tidak berdaya, sekarang menggunakan kesempatan untuk melakukan pembalasan. Biarlah aku tebas saja leher kakek jahat itu katanya dalam hati. Sering sinar biru memancar menyilaukan ketika pedang pusaka tunggul-wulung tercabut dari sarung. Surya Lelana kaget berbareng heran. Tanyanya, Tanjung, untuk apa engkau mencabut pedang? Aku hampir celaka di tangan kakek jahat itu. Dia sewenang-wenang dan mau menangkap aku, setelah mengetahui aku mempunyai hubungan dengan gurumu. Hem, di saat tidak berdanya seperti itu, apakah salahnya aku menggunakan kesempatan menabas lehernya ujar gadis itu dengan nada gemas? Jangan! Engkau jangan mengotori tanganmu dengan perbuatan yang kurang patut. Dewi Sri Tanjung tersinggung lalu membentak, apa yang kurang patut? Dia musuh dan jahat. Maka sepantasnyalah aku menggunakan kesempatan ini untuk membunuh dia. Tidak, Tanjung, tidak boleh. Mencelakakan orang dalam keadaan sudah terluka dan tak berdaya, adalah pantangan bagi ksatria sejati. Dengan halus Surya Lelana berusaha menenangkan gadis ini, setelah melihat wajah gadis ini merah padam. Tanjung, hendaknya engkau mau mendengar. Nasihatku, baik guruku maupun gurumu tentu akan milarang, apabila akan mencelakakan orang yang sudah tidak berdaya. Sebab, perbuatan itu dianggap tidak patut, dan akan mencemarkan martabat ksatria. Dewi Sri Tanjung yang hatinya masih dianda rasa penasaran, sudah akan membuka mulut guna membela pendiriannya. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara halus masuk telinganya, Sri Tanjung, apa yang sudah dikatakan oleh Surya Lelana itu memang benar. Memang tidaklah patut bagimu, kamu harus menggunakan kesempatan pada saat orang terluka dan tidak berdaya. Apapun alasannya, bagi ksatria tidak bisa dibenarkan, karena hai itu akan mencemarkan nama ksatria. Dewi Sri Tanjung memalingkan muka, lalu sepasang matanya terbelalak. Ternyata gajah mada sudah bangkit. Wajah orang itu sudah tidak pucat lagi dan sekarang malah berseri. Gadis ini kagum sekali. Mengapa gajah mada sudah tampak segar kembali dalam waktu singkat sedangkan si tangan iblis masih belum berkutik? Gajah mada berdiri sambil memandang si tangan iblis. Ia menghela nafas, terdapat perasaan yang menyebabkan maha patih gajah mada ini menyesal sekali. Agak lama gajah mada berdiri tanpa membuka mulut Surya Lelana memandang si tangan iblis penuh perhatian. Sedangkan Dewi Sri Tanjung sekalipun masih kurang puas terpaksa menyerungkan pedang pusakannya. Ia tidak membuka mulut, tetapi dalam dadanya bergolak macam-macam perasaan yang menyebabkan ia merasa heran. Menurut pendapatnya, dalam setiap perkelahian, hanya satu di antara dua yang akan diperoleh. Kalah mati terbunuh atau menang dan membunuh. Akan tetapi sekarang ada larangan semacam itu, larangan membunuh musuh di saat sudah tidak berdaya. Padahal di saat orang tidak berdaya itu, merupakan kesempatan yang amat bagus untuk memperoleh kemenangan. Dan bukankah setelah musuh mati, akan lenyap pula orang yang memusuhi. Namun sekarang ternyata tiba-tiba si tangan iblis bergerak. Kemudian tangan kakek itu bergerak dan meraba-raba. Dia berusaha mengangkat tubuhnya dengan tangan. Tetapi agaknya dia sudah kehabisan tenaga, buktinya baru setengah terangkat tubuhnya sudah terbanting lagi ke tanah. Nyatalah bahwa keadaan si tangan iblis memang payah. Kakek itu terluka parah sekali, dan sekarang kakek yang terkenal dengan julukan si tangan iblis ini dalam keadaan sekarat. Setelah melihat si tangan iblis belum mati, gajah mada berkata, Taruno, tentunya engkau puas sekarang, setelah mendapat kesempatan saling gempur dengan aku, bukan? Sambil roboh miring si tangan iblis membuka mata. Walaupun dalam keadaan setengah mati, sepasang mata si tangan iblis seperti menyinarkan api menatap gajah mada tidak berkedip. Dadanya naik turun. Gajah mada katanya, Huh, jika engkau jantan sejati, bunuhlah aku sekarang juga. Engkau jangan menghina aku seperti ini. Huh, tahukah engkasi tangan iblis tidak takut mati. Taruno, Hmm, dengarlah baik-baik tidak pernah terpikir olehku untuk menghina siapapun, gajah mada menyahut halus. Dua orang yang berkelahi, kalau yang seorang menang, tentu saja yang seorang pasti kalah. Jadi itu sudah lumrah. Taruno, engkau keliru jika menganggap sikapku ini menghina engkau. Kenapa kita harus saling bunuh? Nyawa bukan milik manusia tetapi di tangan yang maha tinggi. Engkau keparat gajah mada teriak si tangan iblis. Akan tetapi tiba-tiba, huan ah ah si tangan iblis. Muntah darah lagi cukup banyak. Darah yang menyembur keluar itu membasahi pipi, kunis dan jengguaknya. Akan tetapi si tangan iblis seperti tidak memperhatikan keadaannya, malah berteriak lagi, aku tidak butuh. Khutbahmu, gajah mada. Aku hanya menuntut kepadamu, engkau jangan menghina aku. Hayo, bunuhlah aku sekarang juga, seperti apa yang sudah menjadi cita-citaku, akan membunuhmu jika menang melawan kau. Cepat gajah mada, bunuhlah aku. Gajah mada menggelengkan kepalanya. Sahutnya halus, Taruno. Terserahlah penilaianmu terhadap diriku. Tetapi tak mungkin engkau dapat memaksa aku, untuk mengotorkan tanganku dengan darahmu. Taruno. Yang maha tinggi belum menghendaki engkau mati, tidak juga akan mati. Sekalipun demikian engkau memerlukan waktu cukup lama guna memulihkan kesehatanmu. Harapanku hanyalah sadarlah engkau dari kegelapan. Gunakan waktumu yang tinggal sedikit ini untuk mendekatkan dirimu dengan perbuatan baik dan selalu mohonlah kepada dewata yang agung agar diampun segala kesalahanmu. Engkau jangan mengotori hidupmu yang akan datang dengan perbuatanmu dalam kehidupan sekarang ini. Bukankah manusia hidup di dunia ini terbilang tahunnya sedangkan di alam sana kita hidup tidak terbilang tahunnya? Karena itu waktu bagi manusia hidup di dunia ini mengumpulkan bekal menghadapi pengadilan yang maha tinggi. Tanda petik. Huh, huh, peduli apa dengan kehidupanku di sana yang akan datang. Aku memang lebih suka mendapat hukuman masuk neraka, kemudian menjelma menjadi setan gentayangan dan aku akan mengoyak-ngoyak tubuh dan dagingmu guna membalas dendam. Mahapati Gajah Mada hanya tersenyum mendengar ucapan si tangan iblis yang menyakitkan hati itu. Padahal Dewi Sri Tajung yang hanya mendengar saja perutnya sudah muak dan dalam dadanya bergolak rasa marah. Setelah menghela nafas pendek, Gajah Mada membalikan tubuh, lalu tangannya menggapai Dewi Sri Tanjung dan Surya Lelana. Katanya halus, marilah kita pergi. Biarkan dia marah-marah seorang diri. Surya Lelana dan Dewi Sri Tanjung tidak berani membantah. Kemudian dua orang muda ini melangkah mengikuti Mahapati Gajah Mada. Tetapi sekalipun demikian mereka masih mendengar teriakan si tangan iblis yang penuh ancaman. Hei Gajah Mada! Dengarkanlah sumpahku ini, huh! Aku si tangan iblis bersumpah disaksikan oleh langit dan bumi. Apabila aku bisa semibuh kembali, aku akan menggembleng diri untuk membalas sinaanmu hari ini. Huh, kelak kemudian hari apabila aku dapat mengalahkan engkau, huhuh, akan ku cincang hancur tubuhmu dan aku minum habis darahmu. Dewi Sri Tanjung tak kuat menahan perasaan, lalu membalikan tubuh dan mencaci, bangsa tua. Jika engkau tak dapat menahan mulutmu, aku akan kembali dan meremuk mulut dan kepalamu. Tanjung, Gajah Mada mencegah dengan halus. Marilah kita pergi dan jangan hiraukan ucapannya. Aku ingin sekali mendengar kabar tentang gurumu, disamping ingin pula bertanya, apakah sebabnya engkau tiba di tempat ini? Kendhati ucapan Gajah Mada ini halus tetapi pengaruhnya besar sekali. Dewi Sri Tanjung membalikan tubuh, mih neruskan langkah mengikuti di belakang Gajah Mada. Sekalipun si tangan iblis masih terus mengumbar mulut dan caci makinya, suara itu masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Dewi Sri Tanjung dan Surya Lelana melangkah berdampingan di belakang Gajah Mada. Berkali-kali dua orang muda ini bertata pandang, dan diakhiri dengan sekulung senyum. Tidak terucapkan kata-kata dari bibir masing-masing, tetapi hati mereka sudah berbicara. Seperti ada kekuatan yang tidak terlawan, mereka saling sentuh, dan sesaat kemudian sudah bergan dengan tangan. Entah apa saja sebabnya, tetapi yang jelas jari tangan dua orang muda ini kemudian saling pijit dan setiap kali saling pandang dengan bibir tersenyum. Matt Simi mancarkan sinar penuh harap dan wajah masing-masing berseri. Gajah Mada melangkah tanpa membuka mulut dan tidak pernah bertaling. Mahapatih Majapahit yang menyamar sebagai kawula kecil ini, dalam perjalanan selalu aman karena tidak seorang pun menduga, sebagai orang kedua di Majapahit. Setelah keluar dari hutan barulah Gajah Mada menghentikan langkah dan memalingkan muka ke arah dua orang muda itu. Bibir Gajah Mada tersenyum melihat mereka demikian rukun. Namun, diam-diam orang tua ini menjadi sedih juga apabila akhirnya mereka harus kecewa. Tanjung, Gajah Mada berkata halus. Engkau belum menjawab pertanyaanku. Apakah sebabnya seorang diri? Engkau sampai di tempat ini? Dewi Sri Tanjung memberikan hormatnya dengan berlutul. Tetapi Gajah Mada cepat-cepat membangunkan, bangkitlah. Engkau akan berkata apa? Murid Dewi Sri Tanjung melaksanakan perintah kakek untuk pergi ke ibu kota Majapahit dan datang menghadap Paman Guru, sambil menyampaikan surat. Surat? Benar. Dan inilah surat itu. Dewi Sri Tanjung mengambil surat dari tempatnya menyimpan, lalu diterimakan kepada Gajah Mada. Setelah menerima surat tersebut, secepatnya disimpan di dalam baju. Katanya, marilah kita langsung ke Majapahit. Dewi Sri Tanjung keheranan. Mengapa surat yang diberikan tidak dibaca dan malah disimpan, lalu mengajak pulang ke Majapahit? Akan tetapi sekalipun demikian gadis ini tidak bertanya. Dewi Sri Tanjung tidak tahu bahwa Gajah Mada mempunyai alasan lain. Gajah Mada sadar surat dari kakak seperguruannya itu tentu amat penting sekali bagi dirinya. Maka timbulah kekhawatirannya apabila ada orang yang mendengar dan melihat, kemudian berusaha merebut dari tangannya. Sekalipun tidak gampang orang merebut surat ini dari tangannya, namun apakah salahnya selalu berhati-hati. Dan beberapa kekaguman gadis ini setelah dirinya menginjakan kaki di ibu kota Majapahit. Jalan yang dilalui lebar dan rata. Sebagai pengeras jalan dipasang oleh orang batu yang diatur rapi. Rumah di kiri dan kanan jalan besar dan bagus-bagus. Jalan itu penuh orang lalu-lalang dan di sana-sini banyak orang membuka rumah untuk berjualan. Baik laki-laki maupun perempuan memakai pakaian bagus. Juga ia melihat pula laki-laki memakai pakaian seragam dengan membawa senjata tombak maupun pedang dengan perisai. Dan mereka itu semuanya memakai kain batik dengan corak gringsing. Memang demikianlah, semua prajurit Majapahit memakai kain batik corak gringsing sebagai seragamnya. Sedang pada dada tampak simbul dengan gambar buah Maja. Surya Lelana dengan senang hati menerangkan kepada Dewi Sri Tanjung yang ia anggap perlu untuk diketahui. Kemudian ia mengajak gadis ini masuk ke dalam sebuah rumah sederhana berpagar batu kuat yang pada gerbangnya dijaga oleh prajurit bersenjata tombak. Di sinikah rumah gurumu bisik Dewi Sri Tanjung. Surya Lelana menggeleng. Ketika itu mereka sedang lewat pada pintu gerbang. Prajurit yang berjaga memberi hormat dengan memberikan sembah. Dan tanpa mi mandang mereka, Gajah Mada langsung masuk ke halaman. Ini rumah peristirahatan guru, Surya Lelana menerangkan. Dan sekarang ini kita masih di pinggiran kota Majapahit. Nanti setelah kita tiba di tengah kota engkau akan melihat keramaian kota Majapahit yang sebenarnya. Engkau akan melihat rumah-rumah besar dan kuat. Iyalah keraton. Tanda petik. Apakah itu keraton potong Sri Tanjung? Keraton adalah tempat kediaman raja. Juga rumah para pejabat tinggi Majapahit merupakah rumah-rumah yang indah dan megah. Letak antara rumah para pembesar itu memang saling berjauhan. Ada pula yang di dalam kota dan ada juga yang menilih di luar kota. Akan tetapi keterangan Surya Lelana ini kurang begitu mendapat perhatian gadis ini, sebab ia melihat pemandangan baru, yang damdiam menyebabkan gadis ini keheranan. Ia melihat semua orang yang berada di tempat ini berlutut ketika melihat Gajah Mada. Baik di saat orang itu berdekatan maupun di tempat yang agak jauh. Agaknya Surya Lelana tahu apa yang terpikir oleh gadis sayu ini. Katanya halus, Tanjung, kedudukan guru memang amat tinggi. Itulah sebabnya semua orang berlutut sebagai tanda menghormati. Tetapi sebenarnya guru sendiri kurang senang dengan penghormatan seperti ini. Tetapi karena hal ini sudah merupakan adat kebiasaan dan tata krama pergaulan antara para bangsawan dengan kaula, maka guru terpaksa menerima saja. Dan kau, Dewi Sri Tanjung menatap pemuda tampan. Itu, tentunya putra salah seorang pejabat tinggi Majapahit pula. Tanda petik. Surya Lelana tersenyum lalu mengangguk. Kau benar. Tetapi tidak setinggi jabatan guru maupun jabatan Gusti Aditya Warman. Siapakah dia itu? Gusti Aditya Warman adalah seorang yang memegang jabatan paling tinggi di antara bangsawan Majapahit. Kekuasaannya dan kekuasaan guru bisa dikatakan seimbang. Hanya bedanya, guru merupakan wakil raja dalam bidang urusan luar, artinya urusan pemerintahan, sedang Gusti Aditya Warman adalah wakil raja dalam urusan Dharma Putra maupun Kerabat Raja. Urusan Gusti Aditya Warman masih ada lagi yang penting. Beliau merupakan pembesar tinggi kerajaan dalam bidang hukum dan peraturan yang berlaku. Semua keputusan di bidang hukum baru berlaku apabila sudah mendapat persetujuan. Beliau. Apakah hukum itu? Tanya gadis ini penuh minat. Tentu saja bagi seorang gadis yang semula hidup terasing itu sama sekali asing dengan apa yang disebut hukum. Tanjung, masalah ini urayanya terlalu panjang dan rumit. Nanti bisa kita tanyakan kepada guru. Mari, sekarang ikutlah aku. Kemana? Nanti kau akan tahu sendiri. Lengan Dewi Sri Tanjung segera ia sambar dan setengah ia seret lalu ia ajak memisahkan diri dengan Gajah Mada. Mereka lewat jalan berbatu pada teritis rumah, sedangkan Gajah Mada langsung masuk ke pendapa. Hatinya berdebar tidak keruan ketika gadis ini mengikuti surya lelana. Namun demikian ia percaya pemuda ini takkan melakukan perbuatan yang kurang baik. Dugaan gadis ini ternyata benar. Tak lama kemudian tibalah ia pada ruangan belakang yang luas. Ia diserahkan kepada para pelayan perempuan. Bawalah diajeng Dewi Sri Tanjung ini ke dalam kamar rias, perintahnya kepada para pelayan itu. Layanilah kebutuhannya untuk ganti pakaian. Sesuai dengan perintah Rama, kalian boleh mengambil pakaian putri Tisna Dewi. Surya lelana sudah mengubah panggilannya kepada Gajah Mada. Sekarang tidak menyebut ke guru lagi, tetapi menyebut Rama, berarti ayah. Sesudah memberi perintah kepada tiga pelayan perempuan itu. Surya lelana memandang Dewi Sri Tanjung dengan bibir mengulung senyum. Diajeng Tanjung, ikutlah mereka untuk ganti pakaian. Setelah kita selesai ganti pakaian, kita segera menghadap Rama Gajah Mada, kita akan langsung pulang ke rumah kepatian. Dewi Sri Tanjung hanya mengangguk, karena gadis ini kurang tahu maksudnya, mengapa harus berganti pakaian. Surya lelana bisa menduga perasaan Dewi Sri Tanjung sekarang ini. Maka katanya lagi, diajeng, semua akan aku terangkan sesudah engkau selesai berganti pakaian. Engkau adalah seorang putri, maka mulai hari ini engkau harus meninggalkan keadaan dan kebiasaan lama. Dewi Sri Tanjung mengangguk lagi, sekalipun hatinya ragu berbareng keheranan. Mengapa secara tiba-tiba Surya lelana mengatakan dirinya seorang putri bangsawan? Kalau demikian, apakah dirinya salah seorang anak pejabat tinggi kerajaan? Dan apakah Surya lelana telah tahu siapakah dirinya ini? Surya lelana sudah melangkah pergi, sedang Dewi Sri Tanjung segera mengikuti tiga orang pelayan itu. Ia dipersilakan masuk ke dalam kamar yang amat indah dan berbau harum. Tiga pelayan perempuan itu kemudian sibuk membuka beberapa almari besar dan Dewi Sri Tanjung dipersilakan memilih sendiri pakaian yang disukai dan tersimpan dalam almari itu. Dewi Sri Tanjung terbelalak kagum ketika melihat pakaian dari bahan sutra halus, bertumpuk dalam tiga almari tersebut. Sebagai seorang gadis yang sejak kecil hidup dalam hutan dan tidak pernah mendapat kesempatan untuk memiliki pakaian bagus dari bahan sutra, tentu saja malah menjadi bingung. Akan tetapi ia memang menyukai warna biru. Maka diambillah baju dari bahan sutra warna biru muda. Sedangkan perlengkapan pakaian yang lain, ia tidak dapat memilih, maka para pelayan diminta memilihkannya. Dewi Sri Tanjung menjadi agak malu ketika dirinya harus melepaskan pakaiannya kemudian ganti dan semuanya dilayani para pelayan. Sejak ia dapat menyelenggarakan kebutuhannya sendiri, ia selalu mencukupi sendiri kebutuhannya. Namun ternyata hari ini dirinya harus mengubah kebiasaan itu, dan gadis ini serasa mimpi. Lalu hatinya berdebaran membayangkan setelah dirinya nanti dapat bertemu dengan ayah bundanya yang selama ini belum pernah ia kenal. Dewi Sri Tanjung merasakan tubuhnya menjadi berat dan kaku, setelah pada beberapa bagian tubuhnya harus dipasang berbagai macam perhiasan emas yang cukup berat. Ia menjadi merasa lucu dan geli ketika melihat dirinya sendiri. Kaki yang biasanya tidak pemah dipasang apa-apa itu sekarang harus menggunakan alas dari kulit binatang, sehingga kakinya tidak menapak bumi dan sulit milangkah. Pada pergelangan kakinya sekarang terdapat hiasan yang terbuat dari emas. Pada lehernya bertambah lagi hiasan kalung yang berat, gemerlapan dihias berlian dan mutiara. Kemudian pada pergelangan tangan yang semula tidak ada apa-apa itu sekarang dipasang beberapa buah gelang, dan apabila tangannya bergerak timbulah suara gemerincing nyaring. Ketika surya lelana muncul di depan pintu dan melihat Dewi Sri Tanjung, kontan saja mulutnya sudah memuji dan matanya memandang kagum. Aduh dia jeng Tanjung, engkau tambah cantik. Tanda petik. Sekalipun kata-kata ini diucapkan oleh surya lelana secara jujur namun tidak urung Dewi Sri Tanjung agak malu juga. Tetapi di samping malu itu pun terselip perasaan bangga. Manakah ada perempuan muda yang tidak menjadi bangga dipuji kecantikannya? Lebih lagi yang menyuji cantik itu adalah pemuda tampan, pemuda yang diam-diam sudah menarik perhatiannya. Ya pemuda tampan yang dahulu pernah memberi cuman tanpa seizinnya, tetapi sekalipun demikian ia tidak menjadi marah. Ia tidak tahu apakah sebabnya ia selalu terkenang kepada peristiwa itu. Karena nyatanya kenangan itu memang indah dan menyenangkan. Ia juga tidak tahu mengapa hatinya terliputi kegembiraan yang sulit terlukiskan begitu dirinya dapat berdekatan dengan surya lelana. Dewi Sri Tanjung tersenyum manis oleh pujian surya lelana. Dan begitu memandang si pemuda, gadis ini pun kagum. Pemuda itu tampak semakin tampan dan ganteng setelah ganti pakaian yang indah, pakaian bangsawanan. Surya, eh haha, engkau pun lebih tampan lagi, puji gadis ini tanpa sungkan. Pujian ini disambut oleh surya lelana dengan ketawanya yang lepas. Adapun tiga orang pelayan itu bibirnya tersenyum agak takut. Tetapi bagaimanapun dalam hati tiga pelayan perempuan ini timbul pula rasa kagum. Karena pada kenyataannya surya lelana memang merupakan seorang pemuda tampan, sedangkan si gadis jelita ini pun merupakan puteri yang cantik molek. Marilah kita menghadap Rama, ajak surya lelana sambil menyambar tangan Dewi Sri Tanjung. Kemudian mereka meninggalkan kamar ini menuju ruangan besar dalam rumah besar bagian belakang. Akan tetapi rumah besar itu sepi. Surya lelana mengajak Dewi Sri Tanjung ke pendapa. Ternyata gajah mada sudah duduk di pendapa, sedangkan di depannya telah duduk bersimpnih dua orang tumenggung yang agaknya sedang memberi laporan. Gajah mada tersenyum ketika melihat munculnya dua orang muda itu. Ia menggerakkan tangan kanan memberi isyarat supaya dua orang muda itu datang mendekat. Ketika surya lelana dan Dewi Sri Tanjung sudah menghadap dan berlutut sambil memberi sembah, gajah mada berkata, Anakku, syukur sekali kalian sudah siap dan selesai ganti pakaian. Sekarang marilah kita secepatnya pulang dan masuklah lebih dahulu ke dalam kereta. Surya lelana mengiakan, lalu mengajak Dewi Sri Tanjung menuju ke kereta yang sudah siap di depan pendapa. Sebuah kereta kebesaran Mahapati Majapahit. Kereta beroda empat dan ditarik oleh delapan ekor kuda yang besar dan gagah. Kereta yang indah, sehingga Dewi Sri Tanjung memandang kagum. Kereta itu tertutup rapat berpintu dan pada beberapa lubang pada dinding kereta yang dapat dipergunakan memandang keluar kereta, ditutup oleh tirai dari kain sutra. Dewi Sri Tanjung dipersilakan masuk lebih dahulu ketika pintu kereta dibuka surya lelana. Tanpa ragu sedikit pun gadis ini masuk, lalu duduk pada bagian belakang. Namun ketika surya lelana sudah masuk, pemuda ini cepat memberitahu, dia jeng, kita harus duduk di sini. Kita berjajar, sebab bak belakang untuk tempat duduk rama. Idih! Kau ini bagaimana sahut Dewi Sri Tanjung sambil tersenyum dan matu yang indah itu mengerling. Bukankah alasanmu ini, karena engkau bermaksud agar engkau dapat duduk berdampingan dengan aku? Sekalipun berkata demikian, sebenarnya gadis ini merasa senang sekali apabila dapat duduk berdampingan dengan surya lelana. Entah apa sebabnya, rasanya bahagia sekali apabila ia dapat duduk berdampingan dengan surya lelana. Surya lelana menyambut ucapan gadis ini dengan ketawa lirih. Lalu, dia jeng, aku memang berkata sejujurnya. Memang pada bagian belakang itu merupakan tempat duduk kebesaran bagi rama dalam kedudukan fa sebagai maha patih majapahit. Sedang engkau dan aku harus duduk di sini, dan, tanda petik, Dewi Sri Tanjung yang sudah duduk di samping surya lelana menatap wajah pemuda ini sambil bertanya. Dan apa? Surya lelana tidak cepat menjawab. Bibirnya tersenyum dan matanya menatap wajah ayu itu. Yang dipandang menjadi berdebar dan malu, tetapi dalam dadanya terasa amat bahagia. Apakah engkau tidak marah dengan kejadian waktu itu? Ketika aku mau pergi dan minta diri dari kau sambil mencium. Pipi gadis ini berubah merah mendengar pertanyaan itu. Untuk sejenak gadis menundukan muka. Setelah diangkat lagi, kepalanya menggeleng. Tidak surya. Tidak ada rasa marah dalam hatiku, jawabnya polos. Apakah sebab nfa engkau tidak marah? Gadis ini tergagap mendengar pertanyaan ini. Sesungguhnya ingin sekali mengatakan, dirinya tak tahu mengapa sebabnya tidak marah atas perlakuan Surya lelana. Dan sungguh aneh pula dirinya malah selalu terkenang pengalaman itu. Dewi Seri Tanjung menggeleng kepalanya, jawabnya lirih. Aku tidak tahu. Jantung Surya lelana berdebar mendengar jawaban gadis yang singkat ini. Kalau demikian halnya apakah jawaban ini merupakan tanda, gadis ini pun mengimbangi perasaan hatinya. Ia sudah terlanjur tercuri hatinya oleh gadis ini. Gadis sederhana, tetapi memiliki kecantikan luar biasa, kecantikan yang alami. Dengan agak takut Surya lelana bergerak. Pemuda ini ingin menjajaki bagaimanakah sikap Seri Tanjung. Maka jari tangannya lalu merabah jari tangan Dewi Seri Tanjung yang kecil, runcing dan halus itu. Jari tangan itu untuk beberapa saat lamanya ia usap-usap dan ia permainkan. Setelah melihat gadis ini diam saja, gerakannya mulai berani dan merembet naik ke lengan. Lain sambil mengusap-usap lengan itu, Surya lelana berkata halus. Dia jeng, apakah engkau takkan marah apabila mendengar perkataanku? Engkau mau berkata apa sahut Dewi Seri Tanjung sambil menundukan kepalanya, karena usapan tangan Surya lelana itu kuasa membuat jantungnya berdebar tegang. Dan mengapa pula aku harus marah? Dia jeng, tahukah engkau bahwa sejak pertemuanku denganmu yang pertama kali, aku sudah jatuh cinta kepadamu? Dewi Seri Tanjung berjingkrak mendengar istilah asing yang diucapkan oleh pemuda tampan di sampingnya ini. Tetapi justru kata-kata asing ini, sebenarnya sudah lama tersimpan dalam gadanya dan selalu berharap agar Surya lelana mengucapkan kata-kata itu. Akan tetapi sekarang, anehnya, setelah mendengar ucapan dan mulut Surya lelana yang mencintai dirinya, mulut Dewi Seri Tanjung malah seperti terkunci dan tidak bisa menjawab, sekalipun dalam dadanya bergolak perasaan yang mendesak agar segera memberi jawaban. Dan gadis ini hanya bisa menundukan muka, dadanya turun naik. Dia jeng Tanjung, bisik Surya lelana halus, sedang jari tangannya dengan lancang sudah mengangkat dagu Dewi Seri Tanjung yang halus dan kuning itu. Bagaimana? Engkau terimakah perasaan cintaku ini? Dewi Seri Tanjung belum juga menjawab, sekalipun hatinya amat ingin. Namun sekalipun gadis ini belum menjawab. Surya lelana sudah cukup maklum bahwa gadis ini mengimbangi perasaannya. Terbukti Dewi Seri Tanjung tidak berusaha melepaskan jari tangan Surya lelana yang memegang dagu. Tau-tau Surya lelana sudah memeluk, lalu mencium mulut Dewi Seri Tanjung. Untuk sejenak Dewi Seri Tanjung gelagapan, namun sejenak lagi gadis ini sudah mendorong pundak Surya lelana perlahan. Surya, ya, agaknya aku pun mempunyai perasaan yang sama jawabnya. Mengapa masih menggunakah istilah agaknya, dia jeng? Apakah engkau masih meragukan cinta kasihku Surya, hal ini bisa kita bicarakan setelah aku bertemu dengan orang tuaku. Kemudian orang tuamu bisa bicara. Ngan orang tuaku. Hem, sudahlah, guru datang. Tanda petik. Cerita ini terpaksa berhenti sampai di sini dahulu, lalu menyusul cerita baru dengan judul tersiksa seperti di neraka. Siapakah yang tersiksa seperti di neraka? Baka saja dan Anda akan memperoleh jawabannya. Kasihan juga Dewi Seri Tanjung ini. Gadis yang sejak kecil belum pemah mengenal ayah dan bundanya, di ibu kota Majapahit harus berhadapan dengan pengalaman pahit. Dan amat mengecewakan hatinya. Sebagai akibatnya ia minggat dengan perasaan tidak keruan. Dalam keadaan seperti ini, Dewi Seri Tanjung kurang waspada. Dan akibatnya tertangkap oleh pemuda bejat mora Rudra Sangkala, murid sakti tokoh Murtisari. Sungguh kasihan. Gadis jelita, polos dan lugu itu di dalam cengkeraman laki iaki bejat seperti Rudra Sangkala yang mempunyai senjata ampuh racun wangi itu. Dan kasihan sekali cucu si tangan iblis yang tertua dan bernama Sarindah itu, dalam usahanya menuntut balas kepada Gajah Mada. Gadis itu mencari dukun tenung. Dengarlah baik-baik. Engkau harus tahu baik tenung laki-laki maupun perempuan yang akan melakukan tugas itu menghuni dalam tubuhku. Jadi, antara aku dan engkau, syaratnya harus dukun seperti suami dan istri. Aku sedia. Tetapi. Tanda petik. Tetapi apa? Kerjakan dahulu tenung itu. Tanda petik. Sarindah puas tenung itu sudah pergi. Kemudian siut. Woodcap. Sarindah terbelalak kaget. Pedangnya tak dapat. Ditarik kembali terjepit jari tangan kakek madrim. Sarindah marah. Cacinya. Setan tua. Cabul, keparat. Lepaskan pedangku. Heheheheh. Engkau cantik sekali dan harus menjadi istriku. Tanda petik. Entah sudah rapa lama Sarindah tertidur. Ia merasa dingin dan membuka mata. Ia hampir menjerit kaget mendapatkan dirinya tanpa memakai selembar benang pun. Dan di sampingnya kakek madrim tertidur dalam keadaan sama. Tamat. Salah. Mediomarl 1987. 987.